Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat para penuntut umum yang terhormat para penasihat hukum melalui kesempatan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam rata pembelahan pribadi saya ini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah sedikit pun menginginkan, mengendaki, merencanakan, atau mempunyai niat menghilangkan nyawa almarhum nofrensah Yusuf Uta Barat sama sekali saya tidak pernah mengetahui ada rencana pembunuhan terhadap almarhum nofrensah Yusuf Uta Barat saya tidak pernah melakukan perbuatan, bersama-sama atau turut serta untuk menghilangkan nyawa almarhum nofrensah Yusuf Uta Barat saya penuntut umum meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini demikian juga saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara adil saya sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan menggunakan kedudukannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan putusan yang saya diladinya bukan saja untuk saya melainkan untuk istri putri-putri saya dan setelah keluarga saya saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mencari kebenaran dalam persidangan ini besarkan kepada fakta dan putih-putih yang ada saya berdoa kepada Allah SWT supaya Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima pembelian saya pembelian yang saya ajukan pembelian yang akan disampaikan oleh penasihat hukum saya membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan setelah memulihkan segala hak saya dalam kemampuan kedudukan setaharga dan matabat saya demikian pembelian pribadi saya yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini dari Rutan Salim Baja Bang Kejagung hormat saya terdakwa hari kiri salibu terima kasih Yang Mulia Terima kasih